Hizbut Tahrir Indonesia akan mengajukan banding terkait putusan pembubaran HTI. Mensesnek Pratikno menyatakan pemerintah siap menghadapi HTI jika mengajukan banding. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai putusan pengadilan sudah tepat karena HTI tidak sesuai Pancasila. Kalau posisi pemerintah kan sudah jelas, tinggal dibandingin lah. Posisi pemerintah kan sudah jelas dengan perpu tersebut. Jadi sekarang kan menjadi lebih kuat lagi kan posisi legalnya. Jadi mau banding lagi dengan adanya putusan itu? Putusan PTWN itu. Kita siap. Ya selalu siap. Ya? Selalu siap. Oke, terima kasih. Ya yang pertama ini kan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah benar. Karena indikasi terhadap ketidakpatuan, ketidaktaatan terhadap ideologi Pancasila itu kan nampak dan itu terbuka. Pengadilan PTWN itu adalah lembaga yudikatif tertinggi yang kredibel dan independen, yang memutuskan. Dan pemerintah sama sekali tidak campur tangan terhadap hal itu. Sehingga dengan demikian keputusan PTWN terhadap HTI itu memperkuat. Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah benar. Yang kedua tentunya karena ini sudah diputuskan baik di MK maupun di PT UN, seyogjanya XHT ini segera kembali untuk berorganisasi seperti biasa saja. Bergabung dengan partai siapapun Monggo, bergabung dengan ormas keagamaan juga Monggo. Yang penting sebagai elemen bangsa, mereka bersama-sama untuk membangun. Terima kasih telah menonton!